Tentukan integral lipat 3 dari suatu fungsi F atas daerah T F-nya saya kasih misalnya jika F, X, Y, Z adalah Y saya bikin dan T adalah daerah daerah yang dibatasi oleh paraboloid sebetulnya kalau nama-nama seperti ini kita tidak perlu hafal juga tidak apa-apa saya sendiri pun kadang tidak hafal ada yang hafal ada yang tidak kalau saya lebih ke fokus ya sudah paraboloid persamaannya apa kalau persamaannya dikasih kita bisa sketch dibatasi oleh paraboloid ini dan bidang Y sama dengan 4 nah coba lihat teman-teman disini problem yang kita temui sama sekali tidak memberikan bentuk gambarnya ketika gambar tidak diberikan kita harus ngira-ngira kita harus sketch bagaimana sih bentuknya kenapa sih sketch ini perlu supaya nanti kita bisa membayangkan yang menjadi batas integralnya seperti apa karena disini problemnya adalah menentukan batas toh f-nya sudah dikasih tahu tinggal dv-nya ini dv-nya lebih enak yang mana apakah dx, dy, dz atau mungkin dz, dy, dx atau apa kita tidak tahu kita baru hanya akan tahu ketika kita bisa membayangkan mungkin bagi Anda yang pintar misalnya yang tirikan ruangnya bagus langsung bisa membayangkan ah gambarnya begitu langsung gitu ya saya sendiri sih gak bisa oke saya akan mulai menggambarkan sumbu saya nah teman-teman kalau boleh saya kasih tips sebetulnya sumbu x, dz ini boleh ketukar-tukar ya tidak harus malu x dan y yang di bawah z yang di atas kalau saya pribadi saya bisa nanti coba untuk trial and error dulu trial and error dulu lihat bentuk soal kira-kira lebih enak seperti apa apakah lebih enak z-nya yang ke atas atau z-nya yang ke depan atau z-nya yang ke kanan oke pertama saya akan konsentrasi ke sini dulu pennya mati oke pertama saya akan konsentrasi ke sini dulu y sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat ada gak sih yang bisa bayangin ini bentuknya seperti apa kalau ditanya ibu bisa bayangin saya bisa bayangin ya karena keseringan ngajar aja makanya lama-lama jadi bisa bayangin bu kalau misalnya saya pertama kali tidak bisa membayangkan ini bentuk apa kira-kira apa yang perlu saya lakukan yang perlu anda lakukan adalah menganalisa secara pelan-pelan ya coba kita lihat seandainya pasangan xz-nya gak enak juga sebenarnya nulis pakai warna merah ya seandainya kalian punya pasangan xz-nya adalah 0,0 apa yang terjadi dengan y jadinya apa 0 kenapa saya pilih xz karena disini dibikinnya y sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat jadi jelas yang paling mudah bagi saya adalah membuat pasangan xz kalau anda tidak punya bayangan jangan pilih angka yang susah kita pilih aja yang buat bulat ya saya pilih xz-nya adalah 1,1 apa yang terjadi dengan y 2 oke kalau saya pilih 2,2 y-nya adalah 4 apakah kalian bisa ngira-ngira bentuk ini seperti apa eh iya 8 betul 8 nah sekarang saya balik nih kalau kalian bergerak dari x dan dari z apakah kalian menemukan sesuatu apakah kalian menemukan sesuatu pola kalau saya sih enggak ya jadi tidak selamanya kalau kita memulai sesuatu ternyata apa yang kita mulai memberikan sesuatu yang informatif saya sengaja memulai dari sesuatu yang tidak memberikan tidak memberikan saya suatu ide gitu saya malah ternyata lebih keidehan kalau begini itu kan kalau xz nih karena pasti anak-anak itu berpikirnya pertama kali adalah domainnya oh xz-y sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat yaudahlah x sama z nya dimasukin ini baru saya inputnya 0, 0, 1, 1, dan 2, 2 kalau 0, 1 1, 0 2, 1, 1, 2 masih terlalu banyak yang harus kita tebak kita masih harus menebak banyak tapi ternyata kita enggak dapat informasi apa-apa maka yang saya lakukan adalah saya balik nih apa yang terjadi kalau saya punya y nya sama dengan 0 kalau saya punya y sama dengan 0 maka yang saya punya adalah x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 0 apa yang terjadi kalau y nya adalah 1 x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1 apa yang terjadi kalau y nya terus saya enggak lompat nih kalian tebak kenapa saya tiba-tiba lompat ke 4 kenapa tiba-tiba saya lompat ke 9 ada yang tahu alasannya tapi kira-kira kenapa ya 2 sama 3 betul tapi kira-kira kenapa ya jadi gimana lingkaran sebetulnya boleh enggak sih kalau saya input y nya 0,1 y nya saya input 2 boleh enggak ada yang salah kalau kalian meng-inputkan y nya 2 y nya 3 tapi kalau saya inputkan y nya sama dengan 2 saya dapat x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 2 itu berarti adalah lingkaran yang pusatnya di 0 jari-jarinya akar 2 betul tidak saya males bikin lingkaran yang jari-jarinya adalah akar 2 makanya saya pilih yang sekiranya bagus salah enggak sih bu ya enggak salah kan kita cuma mau men-sketsa cuma mau merabai-rabai bentuknya seperti apa dan dari keempat yang saya ambil ini saya tahu bahwa di bidang xz akan ada lingkaran-lingkaran yang pusatnya di berapa? di 0,0 iya tapi lingkarannya di bidang xz ya jadi kalau saya gambarkan bidang xz nya nih katakanlah ini x ini z pertama untuk y nya 0 berarti saya punya lingkaran yang berupa titik karena y nya adalah 0 jadi pada saat y nya 0 saya punya x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 0 atau saya kasih nomor ini nomor 1 titiknya warna kuning terus yang nomor 2 adalah lingkaran di xz yang jari-jarinya 1 ini 1 misalnya saya bikin lingkaran gitu oke terus yang nomor 3 ungu jari-jarinya adalah 2 ini 2 nih jangan percaya mata ini gambaran saya bagus ini lingkaran sempurna ini ya oke yang keempat saya pakai coklat maka saya punya ini lingkaran berjari-jari tapi ini kalau di bidang xz kalau diproyeksikan lalu bu apa gunanya ini apa gunanya ini bu ada yang tahu gak apa gunanya ini buat tentukan lokasi tingginya betul sekali jadi kalau saya gambarkan teman-teman saya akan memilih makanya saya dari awal tidak menggambarkan dimana x dimana z kita mau raba-raba dulu dimana yang paling enak saya paling enak bikin ini x ini z dan ini adalah y jadi kalau saya proyeksikan dalam 3 dimensi titik yang kuning yang hijau naik ke atas dimana ya bentar-bentar ini hijau terus ungu makin gede lagi gitu ih jangan percaya mata ini bagus ya terus satu lagi adalah yang coklat kira-kira kalian tahu gak bentuk yang sedang kalian tinjau kalau saya bikin padat kan tadi saya cuma lompat-lompat y-nya 0 y-nya 1 y-nya 4 y-nya 9 padahal sebetulnya disini itu banyak banget lingkaran lingkaran kecil lingkaran besar terus lingkaran nah gimana sih saya gambar terus lah pokoknya gitu kayak puting beliung angin gitu numpuk-numpuk ya tidak kelihatan gak bentuknya seperti apa ada yang tahu gak kayak mangkok ya gak ya kayak mangkok jadi mungkin kalau gambar versi bagus ya versi bagus itu versi bagus tangan saya ya bukan versi bagus tangan komputer kira-kira bentuknya adalah seperti ini tapi tiga dimensi ini dia sembuhnya kebayang sekarang eh x-nya kemana ini x ini z ini adalah y kebayang dan yang paling atas adalah bidang apa yang bidang yang berwarna saya asir merah ya tutupnya ini tutup datarnya itu bidang itu bidang apa y sama dengan jangan pakai merah lagi deh ya ini saya bikin karena saya mau melingkari yang saya mau melingkari yang ini maksud saya itu di merah ini saya lingkari warna toska yang toska itu direpresentasikan oleh yang saya arsir ini adalah bidang y sama dengan 4 sedangkan permukaan yang berwarna merah adalah milik y sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat jadi kayak mangkok kebayang bendanya bisa maka langkah selanjutnya adalah karena kita mau menentukan hasil integral lipat ikat dari f f yang sudah dikasih tahu maka problem selanjutnya adalah kita mau menentukan batas integralnya ya kita coba jadi saya bikin dulu daerahnya tadi ya ini adalah x ini z ini adalah y kemudian tadi kira-kira bentuknya seperti ini ya yang merah itu diwakili oleh permukaan y sama dengan x kuadrat tambah z kuadrat kemudian daerah yang di asir toska ini adalah bidang y sama dengan 4 lalu tugas kita tadi adalah kita mau mencari integral lipat saya takut panjang juga jadi saya kasih jarak dulu ya integral dari f f yang dikasih tahu adalah y sekarang d nya itu mau apa dulu gitu paling enak yang dijadikan alas siapa ada yang tahu yang enak dijadikan alasnya siapa ya x sama z yang dijadikan alasnya kenapa bisa tahu x sama z yang dijadikan alas hmm jadi kita gambarkannya sebetulnya hati-hati teman-teman yang mau kita hitung sudah bukan merupakan volume benda karena kita punya integrannya bukan satu dia memang cuma mau hitung integral lipat tiga dari y cuman batas pengintegrasiannya adalah suatu daerah yang dibatasi oleh yang saya gambar merah dan hijau tersebut ya jadi kita hati-hati nih oke sekarang betul bahwa kita harus memilih bidang xz sebagai alas kenapa karena paling enak yang ada bagian datarnya adalah bidang xz yaitu yang saya akan arsir warna biru toska eh biru apa ijo lah ijo toska ya jadi yang paling terakhir adalah kita bikin dx dz jadi saya bikin alasnya alas jadi kalau dibikin alasnya dia bentuknya apa ya adalah lingkaran ada yang tahu lingkaran berjari-jari berapa ada yang bisa nebak jadi jelas bahwa x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4 itu merepresentasikan suatu lingkaran yang jari-jarinya 2 dan pusatnya ada di bidang ada di sumbu 0 0 x 0 z 0 inilah dia alasnya tapi bu itu kok alasnya di atas ya gak masalah yang saya maksud dengan alas itu boleh saya balik ya alas yang datar tutup yang bergelombang jadi kalau disini alas yang di atas tutup yang di bawah justru ya karena mangkok oke kita bahas dulu aja untuk yang alas dx dan dz maka batas yang paling luar kalau kalian memilih memakai dx dz kalau dalam hal ini dx dz ataupun dz dx akan sama aja ya jadi sama mudahnya apakah keduanya harus dikerjakan enggak cukup salah satu oke dz yang paling kecil adalah z yang mana z yang 0 eh kok 0 salah adalah z yang min 2 betul tidak karena ini min 2 ini 2 ini min 2 dan ini 2 kan lingkaran x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 jadi jari-jari nya adalah 2 jadi berjarak 2 dari pusat 0,0 ya berapa z terbesar adalah 2 ingat berarti yang saya punya baru dinding bawah dan dinding atas ya yang saya punya baru dinding bawah dan atas yang saya mau bentuknya lingkaran harus ada yang kiri harus ada yang kanan saya bedakan warnanya yang kiri yang biru yang kanan yang kuning itu untuk batas x x nya kiri yang biru untuk batas bawah x nya yang kuning untuk batas yang atas yang biru milik siapa teman-teman ayo karena kita punya dx berarti kurva x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 harus saya ganti jadi bikin x kuadrat sama dengan 4 min z kuadrat jelas bahwa x akan ada 2 kemungkinan sekarang saya tanya kalau untuk yang biru x nya positif atau negatif maka saya punya untuk yang biru itu x nya negatif jadi hati-hati kalau akar itu ketemu akar hati-hati ya lihat daerahnya yang biru berada di daerah sebelah kiri sumbu z jadi ini negatif akar 4 min z duh terlalu sempit ya bisa saya geser eh sorry ini saya geser dulu aja oke jadi ini adalah minus akar 4 min z kuadrat oke yang kuning adalah bagian atas yang kuning berada di sebelah kanan sumbu z jadi yang positif 4 min z kuadrat sudah sekarang kita konsen ke tutupnya sepertinya saya harus menggeser lagi kita punya apa tadi d z terus apa ya d apa ya x kok d salah d y d y d y duluan ya d y d y gitu ya oke nah sekarang alas udah beres yang kita pikirkan sekarang adalah tutup ini fungsinya y tadi kalau gak salah perbaiki aja kalau salah nah sekarang kita konsen pada tutup nih ingat tutupnya terbalik yang bagian bawah adalah yang melengkung yang bagian atas adalah yang toska ingat ya bagian bawah adalah yang melengkung yang kayak mangkok bagian atas adalah yang toska maka lihat bahwa y saya batas atasnya justru adalah yang toska jadi disini saya tulis 4 bisa gak paham tidak bisa iya lihatnya sekarang sudah ke 3 dimensi jangan lihat yang ini lagi lihatnya adalah yang atas y sumbu y sumbu y artinya membandingkan atas dan bawah mana yang lebih atas bidang yang toska atau bidang yang melengkung kayak mangkok yang atas yang toska beda dengan soal yang segitiga limas tadi karena alasnya kita ada di bawah tutupnya di atas kalau sekarang terbalik ya bidang y sama dengan 4 bidang yang sorry jangan bidang ngomongnya permukaan ya bidang adalah permukaan permukaan bidang biar sama permukaan semua permukaan yang toska permukaan yang y sama dengan 4 itu lebih tinggi posisinya dibandingkan permukaan yang dibentuk oleh warna merah sehingga yang di atas adalah yang toska yang di bawah adalah yang x kuadrat tambah z kuadrat sampai sini ada pertanyaan tidak jadi yang penting itu sebetulnya bagi saya atau bagi anda yang sedang belajar materi ini core utamanya adalah menentukan batas integral urusan mengerjakan integralnya anda review sendiri kalkulus satunya gitu karena tanpa anda bisa menentukan batas integral walaupun integranya lancar tapi menentukan batasnya tidak bisa apa yang anda kerjain gitu ya jadi saya mau bikin area yang saya punya ini adalah suatu area yang saya kalikan 4 saya hanya meninjau di bagian ruangan yang X positif Z positif Y positif sekali lagi saat X positif Y positif dan Z positif artinya yang saya punya daerahnya cuma 1 per 4 dapat dinyatakan sebagai berikut integral di 4 3 atas daerah T dari F Dv itu saya bisa nyatakan sebagai 4 kali integral dari tar DY DX DZ Z Z sama Z DX DY DX DZ 1 per 4 pertama saya akan mulai bikin dengan gambar 3 dimensinya dulu X Z Y boleh enggak kalau saya cuma bikinnya ini di bidang XY ini di bidang YZ di bidang XY terus ini saya bikin gini nah jadi saya cuma punya alasnya cuma punya 1 per 4 oke kalau itu saya kasih warna kuning aja let's saya kasih pakai warna kuning jadi saya cuman bahas ini aja boleh enggak boleh karena simetri ya karena simetri kalau enggak simetri enggak boleh kalau ini simetri jadi saya cuman membahas yang 1 per 4 bagian 3 x 4 lantas batasnya berubah enggak berubah dong ya pertama Z nya yang saya punya adalah dari 0 sampai 2 semula dari min 2 sampai 2 sekarang saya cuman mau bahas yang warna kuning yaitu yang 0 sampai 2 bagaimana dengan x nya x nya yang semula dari min akar sampai akar ya sekarang saya cuman bahas dari 0 sampai akar 4 min z kuadrat gitu dan yang terakhir tutupnya kalau tutupnya sama karena sama-sama berawal dari x kuadrat tambah z kuadrat sampai ke bidang 4 y dy dx dz nah ini adalah untuk yang warna kuning saya tunjuknya 4 kalinya itu sama dengan yang atas kebetulan karena simetri kemudian ini jadi sekali lagi ini sama sekali bukan untuk menghitung volume ya tapi dia mau menghitung sebetulnya apa namanya cukup integral lipat 3 tapi batas pengintegrasinya ada di daerah yang kita gambar ya sekarang tentukan tentukan integral lipat 3 atas suatu daerah T dengan fungsi F dengan F sebetulnya F nya enggak saya bahas juga sih ya tadi kan kalau menghitung bahas F nya harus sampai selesai akhir ya F sama dengan Z dan T adalah daerah yang dibatasi oleh parabola silinder silinder parabola kali ya yang dibatasi oleh silinder parabola Y hati-hati parabola dengan silinder parabola beda ya nanti saya jelaskan Y sama dengan X kuadrat kemudian bidang bidang Y plus Z sama dengan 1 dan bidang Z sama dengan 0 artikan baik-baik silinder parabola kalian sudah tahu Y sama dengan X kuadrat bentuknya seperti apa kalau silinder parabola artinya ditarik ditarik silindernya ya kayak tadi saya punya lingkaran lingkarannya saya tarik ke atas sehingga menjadi suatu tabung atau punya titik kayak tadi lingkaran ini ditarik ke atas jadinya suatu mangkok sekarang yang kalian punya adalah Y sama dengan X kuadrat lalu ditarik ke atas ya jadi paling enak gambarnya dimana ya yuk kita lihat kita coba trial and error saya punya grafik saya punya bidang eh sorry saya punya sumbu koordinat saya masih mikir-mikir X, Y, Z nya lebih enak kemana oke saya akan mencoba dengan ini adalah Y ini adalah X sehingga semoga gambarnya membantu oke sehingga bentar saya pilih Y bentar Y plus Z sama dengan 1 paling enak Y plus Z sama dengan 1 bantunya oke disitu nah saya mencoba bantu Anda perhatikan saya mencoba membantu untuk menggambarkan dengan bantuan lisan saya jadi lisannya menjadi penting karena gambaran saya enggak bagus oke saya punya parabola Y sama dengan X kuadrat yang ini bisa nangkep bisa nangkep yang ini oke tapi ini saya perpanjang ke atas itu yang dimaksud dengan silinder parabola jadi kalau saya bikin 3 dimensi mungkin kalau saya bikin 3 dimensi ini saya bikin titik-titik karena ada di belakang jadi ini gitu gitu terus ini saya tarik ke atas bisa bayangkan enggak bentuknya seperti apa bisa bayangkan enggak bentuknya seperti apa bisa bayangkan sejauh ini atasnya enggak bagus tapi aduh maaf ya kenapa kayak bentuk tenda betul tapi tendanya tuh dijungkir gitu ya oke satu orang sudah faham saya menunggu yang lain yang ngeh karena susah-susah gampang bagi saya untuk menggambar oke jadi betul bahwa bentuknya adalah seperti tenda ini bentar saya akan bantu dengan ini juga ini kan sebetulnya panjangnya bisa kemana aja ya tapi maksud saya wait harusnya dibikin sejajar ini enggak apa-apa nabrak soal ya nah tapi sebetulnya tendanya itu bisa terus perpanjang ke kanan bisa terus ke sana iya tidak terbayang sejauh ini bisa ya oke bu berarti daerahnya masih bolong bu jelas daerahnya masih bolong kalian bayangkan kertas oke saya akan stop videonya dulu oke jadi saya akan masuk ke bidang Y plus Z sama dengan satu pertama sebelum menggambar bidangnya saya bikin garis dulu garis Y plus Z sama dengan satu adalah garis yang tadi ingat ya bahwa bidang permukaan yang warna merah itu belum terbatasi belum menjadi suatu ruangan yang tertutup kenapa belum menjadi ruangan yang tertutup karena dia masih bolong di sebelah kanan dan atas kanan bolong atas bolong karena sebetulnya daerahnya saya arsir tapi saya akan segera hapus kembali kulitnya adalah ini yang di belakang nyambung ke depan sini yang buku tadi itu adalah daerah saya jadi jelas di sebelah kan masih bolong atas bolong bawah bolong kemudian saya tutup dengan garis Y plus Z sama dengan satu saya bilang garis sekarang saya mau bikin garis dulu ini satu ini adalah garis saya tapi yang diminta garis bukan yang diminta adalah bidang kalau bidang Y plus Z sama dengan satu kayak gimana ini perpanjang iya bingung saya kirikan apa ya karena sejajat terhadap X menembus gitu ya menembus nah jadi kalian bisa bayangin gak sih bahwa ini tuh akan nanti bentuknya seperti ini juga jelek 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 ini gitu kemudian adalah ini ah kebayang tidak darahnya perpotongannya kebayang gak saya gambar apa sih nih wait ini kesini jangan kan anda saya mau gambarnya bingung wait wait gimana ya saya bikin tapi tadi garis Y plus Z sama dengan satunya bisa kebayang tidak garisnya bisa bisa gak bisa ya cari gambar yang mana oke jadi Y plus Z sama dengan satu kan sebetulnya adalah bidang garis Y plus sorry Y plus Z sama dengan satu itu adalah bidang tapi saya bantu anda dengan menggambarkan garis dulu garis yang mana bu garis yang Y plus Z sama dengan satu garis Y plus Z sama dengan satu adalah garis ini aduh salah ini adalah garis Y plus Z kebayang garisnya coba bayang saya tanya dulu garis itu memotong permukaan tenda tidak memotong kulit tenda tidak tidak betul sekali betul jadi si garis Y plus Z sama dengan satu itu sama sekali tidak memotong tenda kita gak memotong tenda warna merah tapi ingat yang kita gambarkan seharusnya bukan garis semelainkan bidang kalau ini saya punya garis Y plus Z sama dengan satu yang mana yang bidang Y plus Z sama dengan satu adalah bidang yang dilalui oleh garis Y plus Z sama dengan satu ditarik ke arah sumbu X ke depan dan ke belakang ini jadi bidangnya itu sampai sini sampai sana dan terus lagi kebayang dulu bidangnya kebayang nembusnya udah sekarang kalau bidangnya sudah kebayang bidangnya warna hijau berarti antara bidang hijau itu akan menembus tenda gak menembus tenda gak nah gitu sip kalau ini baru kebayang saya ini sama ini nah gitu kebayang dan dan bidang Z sama dengan 0 kalau bidang Z sama dengan 0 berarti bawahnya alasnya berupa alas yang lurus bisa tebelin pakai warna biru areanya ini birunya kelihatan oke ini kemudian ini dan ini nah saya harus les gambar kali ya ini kemudian ini titik-titik karena di belakang kebayang gambarnya jadi gini lah ini ini terus ini ini yeee saya bisa gambar ini ah bagus sih dak bisa ya terima kasih karena sudah membantu saya untuk menjadi belajar gambar yang lebih baik yuk kita lengkapi ya berarti yang bagian luar ini dinding-dindingnya adalah yeee sama dengan x kuadrat kemudian yang miringnya bingung saya bikinnya yang miringnya itu yang miringnya saya tadi pakai warna hijau ya kita ya yang hijaunya adalah bidang yeee plus z sama dengan satu kayak itulah bayangin sushi ya kalau sushi kan sushi kan kadang-kadang motongnya suka ada yang miring-miringnya jadi bagian atasnya ini yang miring-miringnya gitu lah ya dan yang bawahnya adalah bidang z sama dengan 0 oke paling enak alasnya pakai yang mana teman-teman pakai x sama y betul sekali inilah alas kita jadi kalau kita gambar alasnya x sama y ya ini x ini y ini adalah alas sebentar x sama y tadi alas x sama y gimana sih oh wait gambarnya jangan disini x kita panjang ini y kita ini adalah x maka alas kita adalah ini ya oke yaitu garis y atau kurva y sama dengan x kuadrat kemudian kemudian ini dibatasi sampai mana ini ada yang tau gak ini sampai di mana oke kita bisa dapat dari mana ya untuk yang ini y nya sampai berapa betul betul tau dari mana 1 ini ya ini betul sekali yang saya lingkarin ya sampai y sama dengan 1 berarti integral kita saya twist dulu integral 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 dan karena batasnya pakai x y paling enak paling luarnya dy atau dx paling enak adalah paling luarnya adalah dy betul karena y nya paling konstan paling kelihatan ya y nya eh enggak juga sih pakai dy dx juga boleh kalian lebih suka yang mana biar gak ketemu akar saya pakai dy dx dy dx kenapa x nya kalau y nya adalah 1 berapakah di sini min 1 berapakah di sini 1 jadi min 1 sampai 1 berapa y nya 0 sampai h x kuadrat eh kebalik salah saya salah nih ayo apa yang melengkung yang lebih rendah yang melengkung atau yang horizontal hati-hati loh y nya yang melengkung lebih rendah jadi ini x kuadrat yang di atas 1 bisa bisa sampai situ bisa bisa kan sekarang saya isi dengan tutup z z nya yang di bawah siapa alasnya z sama dengan 0 berapa z yang atas 1 min y gimana ada pertanyaan diisi f nya f nya adalah z jadi pr tersulitnya pr tersulitnya adalah menentukan ini dan ini setiap orang bisa punya ide yang berbeda tadi aja saya udah hampir nulis pakai dx dy kalau pakai dx dy berarti batas paling luarnya y nya adalah 0 sampai 1 x nya dari minus akar y sampai akar malas saya ketemu akar lagi jadi saya pakai yang dy dx z nya z nya adalah batas bawah dan atas paling bawah ada dinding z sama dengan 0 paling atas ada dinding z y plus z sama dengan 1 jadi dari sini saya punya z nya adalah 1 min y maka kesulitan terbesarnya bagi saya adalah menggambar kalau untuk saya pribadi sebetulnya gambarnya enggak sebagus ini ya pokoknya saya tahu bentuknya seperti itu saya bisa langsung tuliskan batas integralnya dengan bayangan yang ada di kepala saya jadi kesulitan terbesar bagi saya ketika menjelaskan ini adalah menggambar dan seringkali saya dibantu oleh mahasiswa untuk menggambar itu loh bu kayak tadi ibu salah iya salah salah dimana oh ya sini gitu gimana ada pertanyaan dulu saya akan coba mereview sedikit untuk batas dy dx di iya oke saya akan review di slide berikutnya jadi tadi kita punya alasnya adalah y x saya akan membuat dua kurva dengan warna berbeda supaya nanti mudah dibedakan ini adalah kurva y sama dengan x kuadrat lalu ada kurva y sama dengan 1 dan inilah daerah alas kita dan tadi anda minta mereview untuk integral lipat 3 nya yang pertama sudah clear ya untuk dz kemudian tadi saya pakai apa dy tar dy dx oke nah kita akan isi dari sini dulu akan isi dari yang ini dulu dx eh open saya mati lagi kita akan isi dari yang dx dulu yang paling luar yaitu batas paling luar harus konstanta ya berapa x terkecil yang disentuh itu dapat dari mana kita punya y sama dengan y yang warna biru harus dibikin sama dengan y yang warna merah y yang warna biru milik x kuadrat y yang warna merah milik 1 sehingga pada akhirnya kita akan dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0 berarti dapatnya x nya adalah plus minus 1 sehingga disini adalah min 1 dan disini adalah plus 1 artinya ketika saya sudah membuat dx nya adalah min 1 sampai 1 maka dinding yang pertama kali anda punya adalah dinding kiri dan dinding kanan ingat bahwa rumah saya berbentuk setengah lingkaran mirip setengah lingkaran tapi sekarang rumah saya masih bolong bisa ke bawah dan bisa ke atas itu saya hindari jadi rumah saya akan saya batasi pakai yang warna merah dan pakai yang warna biru karena kita mau menentukan batas untuk dy sedangkan y itu adalah sumbu vertikal kalau vertikal itu kaitannya adalah bukan dengan kanan kiri melainkan atas bawah siapa yang lebih bawah biru atau merah biru betul karena biru adalah yang lebih rendah atau lebih bawah maka batas yang biru akan menjadi batas bawah dy atau y sama dengan x sampai y berapa sampai yang warna merah yang warna merah merah y sama dengan 1 gitu oke kita coba dengan soal baru lagi lumayan soalnya ya 10 menit juga bisa nambah soal baru lagi ingat ya untuk integralnya coba tolong dilancarkan sendiri-sendiri ya untuk mengerjakan integralnya itu cukup mudah nah sekarang misalnya saya maunya adalah menghitung integral f f nya gak usah dikasih tau lah ya karena kita lebih konsen pada menentukan batas integral menghitung integral lipat 3 dari suatu fungsi f d v atas daerah t dengan t dengan t adalah daerah yang dibatasi oleh coba kita sesuaikan soalnya yang sekiranya bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit untuk menentukan batas ya sama dengan 4 dan bidang y sama dengan 0 dan y sama dengan 3 jadi dibatasi oleh silinder x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 dan bidang y sama dengan 0 juga bidang y sama dengan 3 hati-hati ya kadang-kadang kalian miss nya itu adalah dibilang y sama dengan 0 kan yaitu garis y sama dengan 0 padahal kalau sudah kita bahasi 3 dimensi y sama dengan 0 itu bukan garis melainkan suatu bidang itu ya oke pertama seperti biasa selalu dimulai dengan sumbu tapi saya seperti biasa tidak menentukan x z dimana saya akan mulai dengan cara melamun melamun kita akan mulai dari yang ini x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 itu bentuk apa ya ada yang tahu lingkaran berjari-jari lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari nya 2 jari-jarinya 2 tapi lingkarannya di bidang x z ya di bidang x oh ini mudah kalau di bidang x z saya jadikan sebagai alas iya alasnya x z aja ya ini x ini z ini y terus bikin lingkaran berjari-jari 2 min 2 2 oh jangan pada saya jelek ya ya gitulah nah gitu kayaknya lebih kayaknya lebih gampang bikin lingkarannya dulu ya ini nah gitu aja lah ya ini min 2 ini adalah min 2 juga ini lingkarannya di bidang bawah di bawah x berarti lingkaran ini akan saya geser ke atas ke bawah dong ya akan ada di bawah akan ada di atas ditumpuk terus atas bawah jadi kayak uang koin ditumpukin kayak punya uang koin 500an ditumpukin terus ke atas iya enggak tapi di stop di mana di stop di bidang y0 dan y nya 3 jadi katakanlah ini y0 itu ini ini y0 gitu dan di atas adalah yang y sama dengan 3 jadi daerahnya berbentuk apa ini bentuk apa daerahnya silinder betul sekali daerahnya berbentuk silinder mudah dibayangkan jadi kalau kita mau kerjakan integral lipat tiganya anda mau ambil apa batasnya mau ambil apa bebas yang ini kebetulan enak jadi kalau kalian mau mengambil alasnya adalah yang lingkaran ya alasnya lingkaran yang hijau ataupun yang biru maka saya ambil di sini adalah dy dy dz dx atau dy dx dz boleh yang y nya gak usah pikir pusing kebiasaan dikasih soal susah dikasih soal gampang nanti malah puyeng maka y nya cukup dari 0 sampai 3 saya cuma bilang bahwa batas integral paling luar harus konstanta tapi kalau ternyata ada cacing di dalam yang batasnya konstanta ya gak masalah ya gak masalah gak jadi harus suatu fungsi yang penting paling luar harus konstanta sekarang alasnya alasnya adalah x adalah sumbu z lalu kemudian kita punya lingkaran berjari-jari dua gitu ya ini adalah x kuadrat tambah z kuadrat sama dengan empat yuk siapa yang mau menentukan batas bawahnya kalau pakai x sorry ini min dua x harus konstant berarti yang paling kiri adalah min dua paling kanan adalah betul bagaimana dengan z nya min akar 4 min x kuadrat akar 4 min x kuadrat kalau silinder itu simetri gak? simetri ya? ya jadi ini boleh dibikin atau 4 dikali integral berapa nih? 0 betul saya cukup hitung yang ini 0 sampai 2 kemudian untuk z nya berarti dari 0 udah ininya sama ya tetap 0 sampai 3 sorry ini ada f ada f dy dz dx ini untuk yang warna kuning berarti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.